Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di dunia kripto Mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah Twitter Ini ada sebuah postingan menarik pada tanggal 27 April 2024 Ini kalau saya lihat ini kelihatannya ada di Indonesia teman-teman Membayar dengan menggunakan koin pi ini peristiwa yang ada di Indonesia didokumentasikan dalam bentuk sebuah video Dimana kita melihat dalam video ini ada seorang pionir melakukan barter sebuah mobil dengan menggunakan koin pi teman-teman Kalau kita melihat disini sepertinya di area Lampung Jadi satu mobil diberi harga setara dengan 115 juta mobil Avanza Avanza G 2012 teman-teman Kalau kita lihat disini ini diberi harga 1 mobil 0,0236073P Berarti kalau kita melihat disini harga yang berlaku disini adalah harga dari global consensus value teman-teman Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana dengan pinetwork kita akan menuju masa depan transaksi global Yang lebih terjangkau dan demokratis teman-teman Kita semua menyadari bahwa pinetwork adalah sebuah platform blockchain yang inovatif Menghadirkan potensi revolusioner di dalam dunia perdagangan Dan khususnya kalau kita lihat dalam video ini Ini dalam dunia jual-beli mobil, pembelian dan penjualan mobil Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan juga dengan menerapkan harga sesuai dengan global consensus value Dimana harga 1 koin pi sama dengan 314 ribu USD atau kurang lebih 4 miliar rupiah Pinetwork menawarkan solusi yang terjangkau dan demokratis bagi individu di seluruh dunia Untuk terlibat dalam ekonomi digital teman-teman Jadi pinetwork ini teman-teman ini bercita-cita untuk membangun ekonomi digital yang inklusif Dan mudah diakses oleh semua orang Platform ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital Dan memberdayakan individu dengan menyediakan akses ke sistem keuangan yang lebih adil dan transparan teman-teman Global consensus value merupakan sebuah konsep inovatif yang diluncurkan oleh para pionir pinetwork di seluruh dunia Untuk menetapkan nilai dari koin pi secara global Jadi nilai ini dihitung berdasarkan consensus dari komunitas Dan memastikan transparansi dan keadilan dalam penentuan harga teman-teman Jadi kita semua tahu bahwa untuk para pionir yang hari ini berjuang keras untuk Menciptakan global consensus value ini satu koin pi diberi harga 314.159 USD atau kurang lebih setara dengan 4 miliar rupiah teman-teman Skenario pembelian mobil dengan menggunakan pi seperti yang digambarkan dalam video ini Ini memberikan gambaran menarik tentang bagaimana global consensus value dapat diterapkan di dalam transaksi dunia nyata teman-teman Jadi dengan nilai global consensus value dimana 1 pi setara dengan 314.159 USD Pinetwork memungkinkan individu untuk membeli mobil Membeli mobil dengan harga yang terjangkau dan lebih kompetitif teman-teman Jadi kalau kita lihat disini mobil ini harganya 115 juta Ini adalah mobil kijang tapi dibayar dengan hanya 0,023 pi teman-teman Kemudian penerapan pi dalam dunia perdagangan ini dapat membawa berbagai dampak positif teman-teman Kita tahu bahwa dengan adanya transaksi menggunakan koin pi Ini maka akan meningkatkan aksesibilitas individu di negara-negara berkembang yang mungkin tidak memiliki akses ke dalam sistem keuangan tradisional Ini dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan lebih mudah teman-teman Kemudian ini akan memperkuat ekonomi lokal jadi transaksi pi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Dengan meningkatkan perdagangan dan menciptakan peluang baru teman-teman Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ini akan mendorong inovasi Jadi platform Pnetwork ini teman-teman dapat menjadi wadah bagi pengembangan aplikasi dan layanan inovatif yang terkait dengan perdagangan barang maupun jasa teman-teman Kalau kita lihat di sini dalam video ini ini kalau kelihatannya ini dari negeri Malaysia atau Singapura teman-teman Tapi kalau lihat pakaiannya pakai pakaian Melayu ini nuancanya ada di negeri jiran negeri tetangga kita di Malaysia teman-teman Ini sebuah kelihatannya kayak sebuah cafe dimana di sini kalau kita lihat sejak awal ini program berbelanja menggunakan coin pi Jadi 100% coin pi teman-teman Jadi tidak menerima uang fiat tapi menggunakan 100% menggunakan coin pi dengan harga 1 pi Ini 314.159 teman-teman Menggunakan sistem digital Pnetwork pembelian barang ini pergerakan yang luar biasa Dari sahabat-sahabat kita pionir yang mungkin ada di wilayah Melayu Kalau lihat pakaiannya pakaian Melayu teman-teman Tapi saya tidak tahu apakah ini di Sumatera atau di Malaysia Mungkin teman-teman ada yang tahu dimana peristiwa ini terjadi Silahkan komen di kolom komentar ini harga 0,0000012 Ini luar biasa ini para sahabat pionir yang ada di seluruh dunia Pergerakannya dalam menggolkan visi dan misi agar standarisasi global consensus value itu bisa berlaku secara global teman-teman Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa Pnetwork dengan visinya yang inklusif dan inovatif Ini menawarkan solusi yang menjanjikan untuk masa depan perdagangan secara global Global consensus value dimana satu coin P dihargai dengan 314.000 USD Bersamaan dengan potensi aplikasi seperti pembelian barang dan jasa bahkan pembelian mobil dengan memakai coin P Ini membuka jalan bagi masa depan dimana individu di seluruh dunia dapat terlibat dalam ekonomi digital Dengan mudah terjangkau dan demokratis teman-teman Jadi demikian teman-teman update informasi dari beberapa akan Twitter yang menayangkan transaksi jual beli barang dan jasa Atau barter jual beli barang dan jasa dengan menggunakan coin P Semoga ini menambah semangat kita untuk tetap klik petir Kemudian jangan lupa diseruput kopinya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh